Pengedar narkoba jenis sabu-sabu bernama Ramlan ini digerebek satres narkoba Polres Brau di rumahnya Jalan Cutnya Din, Kelurahan Rinding, Teluk Bayur, Selasa, Dinihari. Sebelumnya, polisi menangkap Bayi Fatmi di Jalan Durian 1, Tanjung Redep, di hari yang sama. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 66 gram sabu-sabu. Ini tadi, Pak, dibungkus di dalam plastik hitam ini, Pak. Kapolres Brau AKBP Sindu Brahmahria menyatakan pelaku merupakan target polisi. Polisi memastikan narkoba yang disita dari kedua tersangka ini dipasok dari Kalimantan Utara. ...yang didapati barang bukti lebih banyak 27 gram dari tersangka R. Total barang bukti yang diamankan adalah 24,13 gram. 0,43 gram dari tersangka B, kemudian 23,7 gram dari tersangka R. Kini Ramlan dan Bayi Fatmi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 20 tahun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.